Apa sih yang membuat Anjar itu mau join menjadi mitranya Bus Allianz? Ya, tadinya Banker itu adalah harapan dan cita-cita dari orang tua saya. Saya lulus kuliah 2013, nggak tahu mau ngapain, ya mau nggak mau, saya mau membahagikan orang tua saya. Di 2013 itu, pilihan dari orang tua saya adalah menjadi PNS ataupun pegawai bank. Oke, selesai. Setelah itu saya lamar sana-sini, sana-sini, dan ikuti proses PNS-nya. Dari ratusan dan ribuan orang, saya tidak diterima. File. Mau nggak mau, cari opsion yang kedua, yaitu masuk ke perbankan. Nah, sama, lamar sana-sini, sana-sini, akhirnya masuk dalam satu outsourcing, di mana itu sudah banyak step-stepnya dari 500 orang, dan alhamdulillah terpilih menjadi 9 orang dan salah satunya saya. Dijalani setahun, dua tahun, tiga tahun, dan saya masuk ke bank, ya lumayan besar di Indonesia, yaitu bank BRI, BUMN, yang sudah ada fasilitas semuanya, gitu kan. Kenapa saya sampai nyemplung ke alliance, insurance, benar-benar sama sekali bukan satu pilihan buat saya. Tapi dalam perjalanan perbankan, saya sendiri dari staff paling bawah, artinya saya mulai dari customer service. setahun, setahun setengah saya menjadi customer service, ya artinya walaupun jabatan paling rendah, gitu. Di lingkungan, saya punya image bagus, pegawai bank, rapi, bersih, gitu kan, berdasi, gitu. Tapi nyatanya apa? Ya, income kita benar-benar ya hanya OMR, tok, gitu. Setelah setahun setengah saya dipromosikan menjadi marketing dari yang tadinya back office, pindah ke lapangan, yang nggak ngerti juga di lapangan itu seperti apa. Akhirnya saya coba ikutin prosesnya, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dan Alhamdulillah waktu itu, posisi menjadi funding di 2016, baru tujuh bulan, sudah tercapai target. Targetnya adalah satu miliar satu bulan. Dan tujuh bulan itu saya mencapai 75 M. Dan itu adalah suatu kebanggaan buat saya sendiri. Dan perusahaan pun appreciate buat saya. Akhirnya saya dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap. Itu adalah harapan, benar-benar harapan saya menjadi pegawai tetap. Tapi sebelum menjadi pegawai tetap, disitu saya baca kontrak. Artinya apa yang saya dapat, gitu kan. Udah harapan saya dari dulu sampai menjadi pegawai tetap, artinya itu udah HBUMN banget, gitu. Saya baca di kontraknya itu tertulis, ya. Artinya saya yang outsourcing aja, itu punya income. Padahal 2016 itu adalah 3,7. Dan saat WMR 3,2. Artinya kan nggak jauh beda, gitu. Ketika saya baca kontrak, sebelum saya tanda tangan ini, saya benar-benar baca dulu. Ternyata income saya bukan yang naik. Tapi malah turun menjadi 3,4. Itulah realita perbankan yang saya alami sendiri. Akhirnya saya masih ragu untuk tanda tangan. Dan saya sampai tanya ke supervisor saya yang sudah senior dan berpengalaman di 26 tahun mengabdi. Saya coba tanya ke beliau. Karena saya pun pengen jadi supervisor, pengen jadi manager, gitu ya. Saya tanya, sekali dua kali nggak jawab. Akhirnya, karena saya sering nanya, beliau pun menjawab. Yang saya tanya adalah, Bu, Ibu sampai betah banget, 26 tahun mengabdi di sini. Income pasti besar banget ya, Bu. Aduh, nggak usah ngomongin income. Akhirnya, karena dia ngerasa itu adalah Privasi, nggak dikasih, nggak ada sih. Akhirnya saya ngajak, maksudnya saya tanya terus. Akhirnya dia bilang, Saya di sini, selama 26 tahun, Income 6,5 juta sebagai supervisor. Nah, di saat itu saya langsung pikir panjang. Kebayang ya, 26 tahun yang lalu, Income-nya start dari berapa untuk naik setiap tahun, untuk mencapai 6,5 juta di 2016. Saya mikir, kalau saya bertahan seperti ini terus, artinya 26 tahun ke depan saya sampai pensiun, ya mungkin nggak jauh beda. Istilahnya, kalau sekarang MR2 kali OMR, ya kurang lebih 2 kali OMR juga selama 20 tahun ke depan. Di situlah saya ngerasa bimbang. Dan di saat kondisi itu, ada teman saya. Teman saya itu, dia mengajak saya terus. Dia cuma mau sharing, dia mau berbagi lah, pokoknya sharing-sharing. Saya bilang, Ini apa? Ini siaran. Aduh, asuransi, nanti aja deh belakangan. Maksudnya gini, image saya di perbankan, rada tinggi gitu ya. Ngapain saya sarjana harus bergabung, berjualan asuransi, yang nawarin sana-sini gitu. Ketok-ketok pintu sana, ketok pintu sini, nawarin, nanti ditolak. Itu image saya pertama kali gitu. Dan, sudah sampai berkali-kali, saya tolak terus teman saya. Jadi, awalnya, saya juga nggak ngerti ya asuransi itu seperti apa. Karena, sampai saya bingung. Setiap hari sekali, dua kali, saya tolak tiga kali, saya tolak pat kali, saya tolak. Akhirnya di 810 kali, saya baru bilang, yaudah deh, karena nggak ada alasan lagi untuk menolak. Saya coba dengerin, saya coba ikut gitu. Dan, ternyata setelah saya lihat, bahwa, oh, ini loh, yang ternyata yang saya cari, gimana caranya menaikkan income setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari pun bisa naik income gitu kan. Artinya, sebenarnya, anak-anak muda di luar sana, simple sih ya. Ketika dia lulus sekolah, apa sih yang dia pengen? Yang satu, jelas, dia pengen punya rumah, dia pengen punya kendaraan, dia pengen hidupnya baik dan bagus. Ketika saya kerja di perbankan, di JUMR aja itu artinya, kalau sekarang kita 100 ribu sehari, bensin lah, jalan lah, sebulan udah habis. Jangankan untuk nabung, yang lain aja nggak dapet gitu kan. Nah, dan saya tahu bahwa di perusahaan manapun sampai detik ini, kalau mau naik income, pasti setahun sekali, setahun sekali. Nggak mungkin yang bisa setiap bulan sekali gitu kan. Nah, di sini, saya lihat ada peluang yang bisa menaik income yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu kan. Artinya, kok baru dengar yang kayak gini ya gitu. Akhirnya yaudah, saya coba. Awal mulanya seperti itu, Bun. Oke. Nah, tadi kan Angger udah cerita tuh, income-nya saat di bank ya, UMR. Sekarang udah berapa kali lipat, JAR, setelah join Bus Alliance? Ya, ya Alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya sampai lima kali lipat gitu. Woreh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bun. Artinya, saya kemarin juga datang ke teman-teman saya, bahkan senior saya. ya.